Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Sekaligus mengingatkan Bapak Ibu yang saat ini Sedang di CGP Angkatan 10 Di jadwalnya Bapak dan Ibu Nanti di tanggal 3 Juni ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu akan melaksanakan post test paket modul 1 Bapak Ibu ingat ya Post test ini sangat penting sekali Karena ini adalah Test untuk mengukur ya Sejauh mana Bapak Ibu telah menguasai Modul yang sudah dipelajari Bapak Ibu untuk di awal modul Nanti akan ada yang namanya Pre-test Bapak Ibu ya Jadi pre-test ini juga penting sekali Kemarin Bapak Ibu sebelum memasuki Modul 1 Bapak Ibu melaksanakan pre-test paket modul 1 ya Di tanggal 15 dan 16 Maret 2024 Kemudian setelah menyelesaikan modul Bapak Ibu nanti akan Melaksanakan yang namanya post test Paket modul 1 Bapak Ibu untuk post test ini Sudah terjadwal ya Yaitu di satu hari tanggal 3 Juni 2024 Bapak Ibu jangan sampai lupa mengerjakan Karena ini sifatnya sangat wajib ya Dan nanti ini akan masuk ke dalam penilaian Menjadi indikator kelulusan CGP Bapak Ibu pada video sebelumnya Saya sudah menyampaikan bahwa Untuk kelulusan CGP itu ada 3 faktor ya Yang pertama adalah terkait dengan kehadiran Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu harus aktif di dalam kegiatan CGP Baik yang bersifat sinkronus maupun asinkronus Nah post test ini juga nanti termasuk Kedalam poin Nah post test ini masuk ke dalam poin yang kedua yaitu adalah terkait dengan penilaian Bapak Ibu nanti nilainya juga harus Menuhi batas ambang bawah ya Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak mengerjakan post test ini ya Karena ini sudah terjadwal dan Bapak Ibu juga harus Meluangkan waktu ya Di dalam mengerjakan post test Nah Bapak dan Ibu silahkan di tanggal 3 Juni besok Ya karena ini sudah tanggal 1 Juni Bapak Ibu kira-kira di jam berapa Bapak Ibu akan mengerjakan ya Karena begitu nanti tombol mulai ya Bapak Ibu sudah mulai mengerjakan post test Maka tidak bisa diulang Ya misalnya Bapak Ibu ingin mensekip ya Atau ingin menyetop Bapak Ibu ya Itu tidak bisa ya Karena apa? Karena ketika sudah berlangsung Bapak Ibu harus mengerjakan dengan tuntas Oleh karenanya Bapak Ibu dan Ibu Silahkan di tanggal 3 Juni itu Bapak Ibu ingin mengerjakan di jam berapa Ya saran saya harus betul-betul Bapak Ibu tidak ada kegiatan Ya misalnya Bapak dan Ibu setelah menyelesaikan pekerjaan sebagai guru ya Setelah pulang dari sekolah Bapak Ibu persiapan Pastikan koneksi internetnya juga cukup Laptopnya juga baik ya Dan saya sarankan Bapak Ibu untuk mengerjakan post test ini Bapak Ibu mencari waktu yang betul-betul Bapak Ibu free ya Atau waktunya luang Kurang lebih sekitar ya 60 menit Bapak Ibu ya Untuk mengerjakan ini Bapak Ibu ya Soalnya seperti biasa nanti adalah soal pilihan ganda Bapak Ibu mengerjakan dengan baik Karena nanti untuk post test ini akan menjadi nilai Yang akan dipertimbangkan untuk kelulusan Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada 3 faktor ya Kelulusan CGP yang pertama adalah kehadiran Yang kedua adalah nilai Dan yang ketiga adalah keaktifan di dapodik ya Bapak Ibu harus bertahan atau mempertahankan status Bapak Ibu sebagai guru Jangan sampai Bapak Ibu belum lulus guru penggerak Ternyata sudah dikeluarkan dari dapodik ya Karena mungkin keluar dari soton pendidikan Dan sebagainya Bapak Ibu harus mempertahankan sebagai guru Status yang di dapodik Bapak Ibu itu ya informasi dari saya Dan jangan lupa nanti setelah tanggal 3 Juni, tanggal 5 Ada due date koneksi antarmateri modul 3.4 Bapak Ibu semoga diberikan kelancaran Di dalam mengerjakan post test paket modul 1 Dan bisa lanjut ke paket modul 2 Jangan lupa nanti di paket modul 2 Pada awalnya akan ada yang namanya pre-test paket modul 2 Bapak Ibu ya itu informasi dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh